Jadi kurang lebih begitu konfirmasi dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang berusaha menjelaskan bahwa Peribumi dalam hal yang dikatakan kemarin itu konteksnya lebih kepada penjajahan, kolonialisme pada saat zaman dahulu, kala begitu. Jadi konteksnya ya warga Indonesia ini memang tinggal lahir di tanah Indonesia. Nah tidak hanya soal kegiatan hari pertamanya saja nih yang menjadi perhatian. Ternyata di media sosial Twitter utamanya banyak warga net yang membuat guyonan dengan tagar Hari Pertama Anies. Coba kita lihat ya. Iya ini beberapa memang sangat lucu-lucu ya. Memang netizen Indonesia itu luar biasa lah ya. Hebat-hebat kalau membuat komentar. Ini dari at si Ipan. Pak Anies hari pertama ngantor pas ditanya mau makan di mana? Jawabnya ngikut aja. Hashtag Hari Pertama Anies. Jadi aduh masih nggak tahu ya mau makan di mana kira-kira nih. Masih ikut yang lainnya. Ada dari at radit underscore Pak Anies ditanya sama anak kantor sebelumnya kerja di mana? Hashtag Hari Pertama Anies. Ya sih saya juga kalau hari pertama kerja ditanya kayak gitu ya. Sebelumnya di mana? Dari TV mana? Oke. Apakah itu berlaku sama Pak Anies? Ya nggak harusnya. Hashtag Hari Pertama Anies. Ditawarin rujak masih malu-malu. Ngambilnya cuma nanas doang. Satu. Masih pencitraan ya. Iya dong. Itu tweet-tweetnya 168 orang. Masih ada satu lagi? Iya. Dari at Arir Yantama. Pak Anies nanya sama anak lama password wifi-nya apa nih? Hashtag Hari Pertama Anies. Ini ya wifi di balik kota apa nih pertama begitu? Wah itu dia. Jadi intinya ada banyak hal yang memang disuruti oleh masyarakat. Tapi yang paling penting sih mereka semua satu suara untuk memberikan semangat. kepada Bapak Anies, Bapak Sandi terlepas ada kontroversi atau ada yang masih juga kekeh kurang begitu suka dengan karir mereka. Tapi yang paling penting harus satu suara soal itu. Ya dan kesempatan tentu akan diberikan kepada Gubernur DKI Jakarta yang baru ya.